Menekse pun akhirnya bertemu dengan Kosep. Menekse berkata, Kosep Sultan, kumohon dengarlah. Halime Sultan memanggilmu. Dia ingin bicara. Jika dia tidak terluka, dia akan datang sendiri. Kosep menjawab, Aku tidak akan bicara dengan pengkhianat. Menekse pun menjawab, Jangan melakukan hal itu Sultan aku. Mereka telah mengambil Pangeran Mustafa secara paksa. Mereka mengatakan, Dia akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Kosep pun terdiam. Di sisi lain, Handan berkata pada Hachi Kalau ia ingin melihat Pangeran Osman. Hachi pun menjawab, Aku kira kamu sudah diberitahu. Pangeran Osman telah diambil dari ibu penyusuh. Karena, Kosep Sultan telah membawa Pangeran Osman ke ruangannya. Kosep Sultan menyusuinya, Dan membuat Pangeran tertidur. Handan pun menjawab, Kosep, dia memang baik. Tapi dia bertindak sebelum bertanya padaku. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu, Tanpa bertanya padaku. Hachi pun menjawab, Dia memang tidak pernah bertanya Sultan aku. Aku baru saja melihatnya di depan pintu ruangan raja. Dia berbicara dengan murah pasal. Mereka memiliki hubungan yang baik. Mereka sering bertemu. Handan pun menjawab, Jadi, Kosep, Dia ikut campur dalam urusan negara. Dervis akan menuju ke ruangan raja. Julfikarpu menyapa Dervis dan berkata, Aku minta maaf, Pasa. Kamu telah melalui hari yang buruk. Dervis pun menjawab, Begitu juga dengan dirimu, Wali. Kami mempercayakan istana padamu, Tapi, ketika kami kembali, Di sana ada banyak darah. Julfikarpu menjawab, Aku tidak berharap kamu memberikanku kata selamat padaku, Pasa. Tapi, kumohon, Jangan mengabaikan usahaku. Aku telah melakukan apa yang aku bisa. Raja pun tiba dan melihat Dervis di sana. Raja menyapa Dervis. Raja bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu berdiri padahal kamu belum sembuh? Dervis kemudian menjawab, Terima kasih padamu, Rajaku. Aku sudah lebih baik. Badai telah tenang. Namun bagaimanapun, Keputusan sulit dan hari sulit Menunggu untuk kita. Aku tidak ingin membiarkanmu sendirian Di waktu seperti ini. Raja pun akhirnya menyuruh Dervis Untuk masuk ke ruangannya. Di sisi lain, Kosem telah tiba di ruangan Halime. Halime pun berkata, Kemarilah Kosem. Kemarilah, Dan lihat apa yang telah mereka lakukan padaku. Kosem pun mendekat dan berkata, Kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamulah yang menjadi penyebab Atas apa yang terjadi pada dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain atas hal itu. Halime pun menjawab, Aku adalah korban dari Safi Sultan. Dia mengambil puteraku dariku. Aku menolak, Tapi aku tidak bisa menghentikan mereka. Lihatlah, Apa yang mereka lakukan pada diriku. Mereka menusukku. Kosem menjawab, Kamu telah ditusuk dari belakang. Safi Sultan mengkhianatimu. Halime pun menjawab, Aku bahkan tidak tahu mereka menyerangku. Kosem menjawab, Kamu bisa membodohi orang lain, Tapi tidak diriku. Aku telah memperingatimu. Aku mengatakan padamu, Agar tidak bekerja sama dengan Safi Sultan. Begitulah Safi Sultan. Dia menggunakanmu, Dan kemudian dia mencoba menghancurkanmu. Kamu pantas mendapatkan apa yang terjadi atas dirimu. Halime pun menjawab, Kamu sangat marah. Kamu ingin balas dendam. Tidak ada gunanya berbicara. Keluarkan saja kemarahanmu padaku. Tapi, Selamatkanlah Mustafa. Tolonglah dia, Kosem. Kosem hanya diam, Kemudian pergi dari sana. Dilruba pun memanggil Kosem. Dilruba berkata, Kumohon, Bicaralah pada Raja. Katakan padanya, Untuk mengampuni Mustafa. Aku mohon padamu, Lindungilah Mustafa. Kosem menjawab, Itulah yang aku lakukan, Ketika aku membawanya keluar dari istana Dilruba. Tapi, Kamu sendirilah yang membuatnya ke dalam bahaya. Kamu dan ibumulah, Yang menyeret adikmu ke dalam bencana. Semuanya adalah kesalahanmu. Kembali pada Raja, Dervis berkata, Kematian Mavirusei sangat tragis. Aku minta maaf Rajaku. Raja pun menjawab, Aku harap putraku bertumbuh tanpa merasakan kehilangan ibunya. Kosem Sultan sudah membawanya dan dibawa perawatannya. Dervis pun berkata, Bukan hanya anakmu. Kosem juga melindungi dinastimu. Apa yang ia lakukan sungguh menabjubkan. Raja pun menjawab, Kamu benar, Dervis. Aku hanya telah lelah bertanya-tanya. Apakah keluarga ku akan aman setiap kali aku berbalik? Kematian seperti awan hitam. Menggantung dalam keluarga ku. Aku bisa kehilangan semua orang, Dervis. Segalanya. Dan semua ini terjadi karena diriku. Karena aku penyayang. Karena kebaikanku. Musuhku menganggapnya sebagai kelemahan. Dan mengambil keuntungan atas hal itu. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai sekarang, Hukum akan ditegakkan tanpa kecuali. Dervis pun bertanya, Apa perintahmu, Rajaku? Kira-kira apa yang akan Raja perintahkan atas Mustafa? Sabar, kita beralih dulu kepada Mustafa. Mustafa terlihat berdiam diri sendirian di dalam ruangannya. Kosem pun lalu masuk. Tidak seperti biasanya. Mustafa hanya diam saja melihat kedatangan Kosem. Kosem pun berjalan mendekati Mustafa, lalu duduk di sebelahnya. Kosem berbicara, Apakah kamu tersinggung padaku? Mustafa pun menjawab, Aku tersinggung padamu, pada kakakku, agar di pintu, dan semua orang. Karena kamu memisahkan aku dari ibuku. Kosem pun menjawab, Kamu tidak bisa melihat ibumu sekarang. Tapi aku janji, kamu akan bersama ibumu secepatnya. Lihat apa yang aku bawa padamu. Pangeran Osman dan Pangeran Mehmed, mengirimkan ini padamu. Sebenarnya, hadiah ini untuk mereka. Tapi kamu tahu, mereka masih sangat kecil untuk bermain. Mereka ingin kamu menyimpannya, sampai mereka cukup dewasa memainkannya. Mustafa pun mengambil mainan itu lalu berkata, Mereka masih bayi, dan mereka tidak bisa berbicara. Kosem pun menjawab, Tapi aku mengerti apa yang mereka katakan. Mustafa pun lalu bermain dengan mainannya. Dia berkata, Singaku akan menyerang musuh, dan kudaku akan berlari. Dan burung akan membawaku di punggungnya, kemudian membawaku pada ibuku. Kosem nampak bersedih mendengar ucapan Mustafa. Di lain sisi, Handan sudah berada di ruangan Kosem, dan bermain dengan cucunya. Kosem akhirnya kembali. Valide pun bertanya, Dari mana saja kamu Kosem? Kosem pun menjawab, Aku baru dari tempat Halime Sultan. Dia mengatakan, kalau dirinya tidak melakukan apapun, atas apa yang telah terjadi. Dia nampaknya menggunakan lukanya, sebagai alasan agar terlepas. Kemudian, aku melihat pangeran Mustafa. Dia nampak sangat kesal dan ketakutan. Handan tidak ingin mendengar lagi dan menghentikan ucapan Kosem. Handan berkata, Aku dengar, kamu berbicara dengan murad pasa di depan ruangan raja. Kosem pun menjawab, Murad pasa hanya memberikan bela sungkawannya atas apa yang telah terjadi. Apakah kamu keberatan? Handan pun menjawab, Di sana ada peraturan Kosem. Ada sopan santun. Tidak sopan jika kamu bicara pada pasa. Kamu tidak boleh melakukan apapun yang kamu mau. Kamu juga membawa pangeran Osman ke dalam ruanganmu tanpa bertanya pada siapapun. Kosem pun menjawab, Aku telah mengirimkan pesan padamu. Tapi, kamu sedang bersama Darvis pasa. Raja juga sudah mengetahui tentang Osman dan dia sangat bahagia. Handan tidak senang mendengar hal itu. Handan pun berkata, Kamu jagalah pangeranmu sendiri. Aku sebagai Valide akan menjaga pangeran Osman. Handan pun kemudian menyuruh selir untuk membawa pangeran Osman ke ruangannya. Handan berkata lagi pada Kosem, Kamu bisa datang dan melihat pangeran Osman kapanpun kamu mau. Tapi, pangeran Osman tidak boleh tinggal di ruanganmu. Lakin burada kalamazsın. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.